Intro Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran di petang ini Semoga lancar, semoga bermanfaat Dan semoga bisa menjadi bekal kita Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai Selesai Hari ini kita akan lanjutkan tentang materi tentang jurnalisme online Jurnalistik online Namun nanti saya insertkan tentang jurnalistik foto Karena sekarang adalah zaman digital Pengalaman saya sebuah berita kalau tanpa ada foto tidak akan menarik Makanya kalau kita perhatikan bahwa Sebuah sosial media yang baru seperti Instagram itu menjadi lagu Karena Instagram itu berisi gambar Beda dengan Facebook yang ada gambar, ada teks Tapi kalau Instagram ini hanya berisi gambar Entah foto, entah animasi, entah kartun Pokoknya gambar Sehingga itu banyak disukai sama orang-orang Dan menjadi hits Sedangkan Facebook cenderung turun penggunanya Sedangkan Instagram cenderung naik Contoh yang lain adalah sosial media Youtube Tapi Youtube saya anggap sebagai jurnalistik televisi Oke Sebelum saya lanjutkan Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi-materi sebelumnya Kalau tidak ada Kita lanjutkan Jadi kemarin kita sudah belajar tentang jurnalistik online Kemarin kita lihat kekurangan dan kelebihan Kita lanjutkan Sekarang adalah ciri-ciri jurnalistik online Ada beberapa ciri-ciri jurnalistik online Yang pertama Priorisasinya hilang Borderless Breaking news dan running news Kecepatan, sebaran luas, akurasi 24 jam, interaktif Oke kita akan lihat secara spesifik Ciri-ciri jurnalistik online Yang pertama adalah singkat Apa yang dimaksud singkat? Yang dimaksud singkat disini adalah Tulisan yang jelas Umumnya bukan tulisan yang panjang lebar Melainkan justru ringkas dan terfokus Kalau kita lihat Rata-rata berita-berita online Seperti kayak tribun news, detik Itu tidak terlalu panjang Bahkan kalaupun tulisannya panjang pun Mereka penggal-penggal Jadi halaman satu, halaman dua, halaman tiga, dan seterusnya Orang tidak terlalu senang membaca banyak Jadi mereka selalu memenggal-menggal dalam satu subyek kecil tertentu Meskipun misalnya ceritanya banyak hal yang diceritakan Tapi dia hanya fokus ini Itu mungkin berisi hanya beberapa alinian Nanti setelah itu bikin lagi berita fokus ini Meskipun kadang-kadang ada beberapa alinian Entah di awal atau di akhir, itu yang sama Contoh misalnya ada sebuah Bakaran di sebuah gang misalnya Langsung aja di fokus misalnya Masalah jumlah Mobil pemadam kebakaran Dia akan cerita itu Nah nanti mungkin ada cerita Kebakaran ini adalah di daerah ini untuk ini Nanti diulang lagi tentang masalah itu tadi Tapi nanti bicara apa lagi Misalnya penyebab kebakaran itu berasal dari kompor yang Yang meledung atau kompor yang ngebros Eh po istilahnya itu Kompor yang berjalan atau tidak berfungsi dengan baik Misalnya seperti itu Kenapa? Kadang Kenapa kok agak berbeda dengan misalnya yang dulu-dulu Karena sekarang kecenderungannya adalah Orang-orang melihat Apa namanya Tampilan atau melihat sesuatu di internet ini Tidak menggunakan laptop Ya awal-awal memang internet itu Pasti asosiasinya adalah komputer Laptop, komputer, kayak gitu ya Tapi sekarang kecenderungannya Orang-orang mengakses apapun itu adalah Menggunakan HP Termasuk misalnya berita atau website Sehingga kalau cukup panjang Ini nanti akan membuat scroll panjang Mereka cepat lelah Sehingga mereka butuh yang singkat-singkat Makanya sekarang ada trend lagi Yaitu di Twitter Twitter itu dulu sempat trend Tapi kemudian sempat tenggelam Karena dikalahkan sama Facebook Tapi sekarang cenderung Twitter ini naik lagi Karena ya itu tadi Orang cukup membaca hanya 140 karakter ya Sehingga cukup berita itu Kemudian yang kedua Ciri-ciri jurnalistik online adalah langsung Langsung ini adalah Tulisannya ini langsung Atau menuju ke pokok Yang dimaksud Seperti tadi saya jelaskan Jadi Kalau banyak hal yang diceritakan Ya sudah Nggak usah semua dimasukkan dalam satu cerita Tapi dibuat satu tulisan Hanya cerita fokus di mana Jadi Anda kebakaran gitu Langsung bisa bikin banyak berita Jadi selesai gitu langsung bikin lagi Selesai lagi bikin lagi Selesai bikin lagi gitu Jadi kalau kita lihat Misalnya contoh berita-berita online Seperti detik Kadang-kadang berita satu dengan berita yang lain Dengan satu tema gitu Itu kadang-kadang hanya beberapa menit aja Ya Berarti mereka lebih mementingkan masalah Apa Aktualitas kecepatan ya Nanti Tampilkan lagi Tampilkan lagi Karena memang Baca pendek Baca panjang Artinya tulisan Tulisan panjang Tulisan pendek Yang dihitung itu biasanya adalah View Jadi ketika orang buka sebuah Berita Itu berarti sebuah halaman Itu adalah view Panjang pendek Hitungannya view Satu view Maka ini kan rugi Kalau semuanya dimasukkan Di dalam satu tulisan Nah kalau misalnya satu tulisan Dijadikan empat tulisan Berarti terjadi empat view Ya Dibanding tadi tulisan panjang Orang bacanya satu view Nah itu Itu contohnya Nah ini Ada kecandungan seperti itu Sehingga saya lihat Kalau sekarang Berita-berita online Cenderung Dipotong-potong Ya Baik dalam satu tema Bahkan dalam satu tulisan pun Dipotong-potong menjadi halaman satu Halaman dua Halaman tiga Ya Kemudian yang ketiga Ciri-ciri jurnalisme online adalah Terorganisir Ya Terorganisir ini maksudnya adalah Membuat sebuah tulisan Yang terorganisir Yang secara kuat Mampu memikat Pembacanya Memasukinya Jika mungkin Gunakan gaya bahasa Yang naratif Naratif itu gaya cerita Ya Seperti seorang pendongkeng Itu ya Yang Yang digunakan Sebagai pendekatan Dasar Bahkan Bahkan sekarang Kalau saya lihat Cenderung Tulisan-tulisan di online ini Lebih kayak orang bertutur Dibanding Dibanding sebuah konsep Seperti tulisan Tapi lebih seperti orang Berbicara ya Mulai dari judulnya aja Yang Benar-benar judulnya itu Menurut saya Kalau dulu-dulu saya Diblajar di jurnalistik itu Sebenarnya gak boleh Karena Itu sebenarnya adalah Kesimpulan Atau kampangannya Kesan Tapi justru yang Yang dibuat judul Atau alinnya yang awal itu Adalah kesan Misalnya contoh Ada sebuah Apa namanya Kecelakaan gitu ya Atau Ya kecelakaan Terus kemudian Ada salah satu korbannya itu Misalnya Siapa gitu Terus kemudian Yang satunya Gak meninggal Tapi selamat Tapi melihat itu Dia Misalnya sedih gitu Nah Judulnya itu Kalau zaman dulu Paling cuma Kecelakaan terjadi disini Korban Satu meninggal Satu selamat Misalnya Kalau sekarang mungkin Diceritakan misalnya Kampangannya misalnya Yang terjadi itu Seorang Atau sepasang kekasih Misalnya Yang meninggal Misalnya cowok Misalnya 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 gitu ya Judulnya nanti bisa Kekasih Apa ya Apa namanya Kita ikut terharu Melihat kekasih Menangisi Pasangannya Yang meninggal Misalnya Nah kayak gitu Jadi ada Judul-judulnya Bahkan ditambah-tambah Siapkan tisu basa Siapkan Nah kayak gitu-gitu ya Atau mungkin Anda Tertawa Terguling-guling Gakak gitu-gitu Ada istilahnya Menurut saya itu Kesannya Dibuat Apa ya Kesimpulan Dan bahkan Dibuat berlebihan Tapi Kayaknya Ternyata Kesipis itu mungkin Apakah itu Termasuk jurnalistik Kalau di dunia Jurnalistik Kayak cetak Mungkin Yang media masa Konvensional Gak Gak dipakai Meskipun saya lihat Beberapa Berita di televisi itu Juga sekarang juga Trendnya juga Karena internet Padahal Kalau kita lihat internet ini Mereka bikin Berita itu Karena memang mereka itu Gak punya media sendiri Jadi dia menggunakan Media sosial Seperti facebook Apa Jadi kalau mereka Mengupload Atau gampangnya Berita dari Mereka Yaitu berita Citizen Citizen Jurnalism Maka mereka ya Kadang-kadang Mengambil sudut pandang Dan bergayanya Bertutur gitu loh Tapi ternyata Sekarang saya lihat Juga ada kecenderungan Bahwa itu Dituru oleh media-media Konvensional Kemudian berikutnya Adalah spesifik Nah itu tadi Yang sudah saya jelaskan Jadi bagian-bagian Yang rumit Dipecah dalam Serpian-serpian Yang mudah dicerna Contoh Seorang untuk Mewakili kelompoknya Dengan memberikan Penghususan Seringkali juga Menghadirkan Suasana dramatis Dan hidup Jadi itu Yang sekarang Yang lagi Ditrendkan Atau yang lagi Trend Di Jurnalistik online Kemudian Yang kelima Adalah Mudah dicerna Sebenarnya Hubungannya Dengan yang tadi Itu ya Misalnya Layarnya Yang singkat Itu Mereka itu Membacanya Itu kayak Di Skip gitu Apa ya Membaca cepat Sehingga Mereka Kepingin Butuh Yang bisa dicerna Kalau bisa Itu membaca Tidak perlu Kembali lagi Kalau Di Media Jurnalistik Konvensional Kadang-kadang Ada yang Tidak jelas Kita akan Melihat lagi Alinai sebelumnya Kemudian kita akan Baca lagi Misalnya Ada seorang Tokoh Namanya Siapa Ini sebenarnya Siapa ini Ya kayak kemarin Kalau tidak salah Saya membaca Di sebuah berita Ada sebuah nama Saya bingung Ini siapa ini Saya membaca lagi Di Apa namanya Di arti Di alinai sebelumnya Nah kalau Di jurnalistik online Kayak gitu Orang Mals Kalau di dunia Media konvensional Kayak misalnya Media cetak Mereka masih Masih mau Untuk Melihat lagi Alinai sebelumnya Tapi kalau media online Mereka mau Nggak mau Karena Mereka membacanya Kayak di skip Skip gitu Dicepet-cepet Nah maka disini Untuk menjadi Mudah dicerna Kadang-kadang Perlu Dibuat tulisan Yang Pendek-pendek Tadi itu contoh Terus kemudian Digunakan Apa namanya Animasi Atau gambar Kemudian dipadatkan Menjadi ungkapan yang paralel Yang mudah dipahami Contoh misalnya Strategi militer Dapat diterangkan Dengan analogi Misalnya Seperti pertandingan Olahraga Rencana keuangan Perusahaan Mungkin digambarkan Dengan rencana Anggaran keluarga Ini Ini Apa Dibuat Seperti analogi Disederhanakan Disimpelkan Nah ini Apa namanya Orang menjadi Lebih enak Dibanding dengan Diberikan Pengertian-pengertian Yang sangat dalam Sehingga mereka bingung Berikutnya adalah Ciri-ciri jurnalisme Online yang ke-6 Adalah Berita Adalah juga cerita Nah ini Yang tadi saya bilang lagi Bahwa Tadi ada Membuat Suasana dramatis Dan hidup Maka berita Sekarang juga Menjadi sebuah Cerita Sinisme terhadap Cerita atau dongeng Kadang diartikan Bahwa itu Sekedar pengantar Tindur Tak memiliki Arti kebenaran Hanya karangan Namun ada yang Bisa diambil Manfaat dari cerita Yakni cara Menyampaikan Itulah yang Sebaiknya Dimanfaatkan Untuk menyajikan Berita Berita adalah Cerita yang Berdasar fakta Nah ini Yang saya amatin Lagi adalah Sekarang ini Seperti mix Terbaur Contoh Di televisi Ini ada acara Yang Ngambilnya itu Dari Materi Kontennya Youtube Jadi Youtube Bikin acara Terus kemudian Diambil Sama televisi Dimuat Ya Mungkin ditambahin lagi Cuma hanya Apa ya Pengantar Atau apa Tapi materinya Sebagian besar Dari Youtube Jadi kita itu Bingung Ini sebenarnya Media konvensional Atau media Youtube Karena Isinya adalah Youtube Sebaliknya Di Youtube Juga itu Ada beberapa Materi yang Diambil dari Televisi Contoh misalnya ILC ILC itu dari Televisi Tapi Pembacanya Saya yakin Pendengarnya Saya yakin Justru lebih banyak Dibacanya Atau dilihatnya Di Youtube Ya Di Youtube Karena Youtube masih bisa Ditonton ulang Sedangkan ketika ILC itu kan live ya Jadi penontonnya Hanya saat itu Dan mungkin orang Tidak berkesempatan Menonton secara live Tapi Apa namanya Di Di Youtube Ini mereka bisa Nonton lagi ya Bahkan kalau saya lihat Di ILC itu Dipotong-potong ya Jadi normalnya Durasinya itu 3 jam ya 2 jam atau 3 jam Kalau tidak salah Sekarang ya Hari ini Hari ini kan Hari Selasa ya ILC itu Setiap malam Setiap hari Selasa malam Itu Di Youtube Dipotong-potong ya Bahkan ada beberapa Yang sangat menarik Misalnya terjadi Sebuah perdebatan Ya dipotong Pas perdebatan Saya ingat Itu pas Kasus apa itu Perdebatan Antara Ustadz Felix Siau Sama Abu Janda Kalau tidak salah Dan saya lihat Juga judulnya Di Di Youtube pun Itu juga Bukan judul Berita Judulnya bergaya Kayak Vlog Kayak gitu Yang ketujuh Ciri-ciri dari Jurnalistik online Adalah Rekaman mata Indera kita Yang utama Adalah mata Adalah sangat berharga Untuk menangkap objek Objek Namun objek Yang bagaimana Yang bisa diceritakan Dan baik untuk orang lain Itulah masalahnya Setiap fotografer Tahu bahwa gambar Yang tidak menyertakan Unsur kehidupan Seperti manusia Hanya akan Berakhir nasibnya Di keranjang sampah Begitu pula dengan tulisan Sebab pembaca Suka membaca Tentang manusia lainnya Makanya sekarang Ada kecenderungannya Itu diberi Apa ya Diberi Kalau saya itu Diberi komentar Dalam tanda petik ya Komentar itu maksudnya Harusnya komentar ini Adalah subyektif Pendapat Tapi ini dimasukkan Karena Karena tadi itu Untuk membuat kesan Dia itu hidup Siapkan tisu basah Anda akan Menangis Melihat kejadian ini Jadi judulnya seperti itu Anda 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 Auto Terguling-guling Ngakak Misalnya Enggak diceritakan apa Tapi Gitu nya Yang jadi judulnya Jadi kita penasaran Apa siapa yang bikin Tertawa gitu ya Berikutnya adalah Setting atau tempat Pembaca Menyukai Sense of place Kita bisa membuat tulisan Lebih hidup Jika kita menyusupkan Sense of place Yang kuat Misalnya Berita pesawat Garuda jatuh Di Jogja Nah Di Jogja ini Adalah Sense of place Jadi kalau Berita pesawat Garuda jatuh Gitu Mungkin kurang Dapat ya Kalau ditambah lagi Di Jogja Orang gak tahu loh Ada apa ini di Jogja Karena bisa saja Mungkin Jogja ini Menarik Yang lain Misalnya contoh Kita punya Saudara di Jogja Sehingga kita Pikiran Cang-cang Itu saudara kita Atau Apa ada Kejadian apa Jadi ditambahkan juga Ini akan lebih menarik Karena ada Sense of place Sampai disini Mungkin ada pertanyaan Kok Tumben ini Kok Diam semua ini Beneran ini Suara saya terdengar Atau gimana ini Tes Tes Satu Dua Tiga Terdengar Terdengar Oh ya Takut Tidak terdengar Kok Tumben Kok Diam Semua Ini sudah Makan atau Belum Kok 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 Keluar Suaranya Ini Lagi Maku Ya Hilda Lagi Lagi Hilda Enggak Pak Enggak Oke berikutnya Adalah yang Kesembilan Kesembilan Adalah Kita harus berupaya Untuk Menyentuh Indra Pembaca Membuat Mereka Melihat cerita Dengan detail visual Yang kuat Dan juga Dalam konteks Yang tepat Membuat Mereka Mendengar Mencoba Merasa Meraba Merasakan Memboy dan Solah Mengalami Sebenarnya Ini lebih Mudah Di dalam dunia Jurnalisme Online Karena Di jurnalisme Jurnalisme Online Ini adalah Multimedia Artinya Jurnalisme Online Ini bisa Merangsang Semua Indra Kita Mata Itu bisa Melihat Yang Gak hanya Cuma tulisan Juga Ada video Ada gambar Kemudian Telinga Juga bisa Mendengar Suara Jadi Lebih Bisa Menarik Bahkan Kemudian Membuat Mereka Menjadi Apa ya Interaktif Karena Mereka Diberi Kesempatan Untuk Melihat Berita Yang Mereka Senangin Terus Kemudian Bisa Menjelaskan Lagi Yang Lain Itu Itu Yang Itu Yang Luar Biasa Di Online Sebenarnya Ini Bagi Kalian Yang Mungkin Masih Belajar Sekarang Ini Mungkin Kalian Bisa Explore Lebih Dalam Jurnalisme Online Karena Jurnalisme Online Ini Tidak Hanya Terkait Seperti Masalah Berita Tapi Juga Bisa Terkait Untuk Misalnya Kalian Bisnis Online Kemudian Kalian Bikin Tulisan Yang Kira-kira Bisa Menarik Calon Pembaca Untuk Bisa Membaca Promo Atau Iklan Kalian Itu Dengan Cara Seperti Jurnalisme Online Kalian Harus Memaham Itu Kemudian Yang Ke Sepuluh Adalah Warna Dan Mood Kamera Televisi Dapat Menampilkan Pemandangan Sesungguhnya Dalam Warna Dan Detail Penulis Tidak Dapat Menyajikan Pemandangan Dengan Mudah Sehingga Mereka Harus Berusaha Keras Untuk Melukis Dalam Pikiran Pembaca Dalam Menggambarkan Warna Berarti Anda Juga Menceritakan Tentang Suasana Mood Bahagia Penuh Emosi Atau Ketegangan Ini Juga Bisa Mempertajam Perasaan Terhadap Cerita Yang Anda Tulis Jadi Di Dalam Berita Online Ini Emosi Kita Masukkan Disitu Emosi Kita Termasuk Emosi Apa Namanya Emosi Objek Berita Makanya Sekarang Ada Banyak Istilah Namanya Baper Baper Di bawah Perasaan Jadi Itu Nadi Karena Semua Emosi Kita Masukkan Di dalam Itu Maka Ada Istilah Baper Padahal Pada Dasarnya Bukan Kita Yang Mengalami Tapi Kenapa Kok Kita Seakan Akan Ikut Karena Tadi Itu Baper Jadi Kalau Misalnya Ada Berita Dimana Kita Ikutan Jengkel Ikutan Marah Ikutan Bahagia Ketuan Sedih Padahal Kita Enggak Ngalami Dan Mungkin Aja Enggak Mungkin Terjadi Di Kita Karena Kejadian Itu Mungkin Disana Dan Itu Mungkin Misalnya Longsor Salju Itu Kan Nggak Ada Di Salju Tapi Kenapa Kok Kita Sampai Ikut Sedih Sampai Apa Itu Pinter Pinternya Juga Jurnal Tapi Juga Ya Itu Tadi Di Di Bawah Yang Kesebelas Ciri-ciri Jurnalisme Online Adalah Anekdot Anekdot Sering Dipandang Sebagai Permata Dalam Cerita Penulis Penulis Yang Piawai Menaburkan Permata Itu Keseluruh Bagian Cerita Bukan Mengonggokkannya Di Dalam Satu Tempat Sekarang Kita Kembali Apa Yang dimaksud Anekdot Anekdot Itu Kayak Cerita-cerita Ringan Biasanya Itu Adalah Humor Anekdot Itu Humor Yang Biasanya Kita Dengar Terus Kemudian Dimasukkan Itu Makanya Kalau Kita Belajar Jurnalisme Online Ini Kadang Juga Aneh Karena Pada Dasarnya Sesuatu Yang Tidak Berkait Dengan Berita Kalau Kita Kemarin Belajar Belajar Tentang Jurnalistik Itu Tidak Boleh Dimasukkan Ini Kayak Apa Istilahnya Kalau Kita Ngobrol Itu Diberi Apa Itu Misalnya Eh Kalau Orang Barat Itu Saya Punya Humor Kalau Bahasa Inggris Saya Punya Humor Oh Iya Apa Semua Orang Dengerin Nah Sama Di Dalam Tulisan Ini Diberikan Anekdot Anekdot Itu Cerita Cerita Biasanya Yang Sering Dipakai Itu Kadang Kadang Menggambarkan Mohon Maaf Ya Ini Guyon Tapi Sepertitulah Misalnya Menggambarkan Seseorang Di Suku Tertentu Misalnya Suku Madura Atau Apa Yang Kayak Gitu Itu Yang Kayak Gitu Dimasukkan Atau Kadang Kadang Cerita Dari Apa Ya Tokoh Yang Menurut Mereka Itu Lujur Dimasukkan Anekdot Berikutnya Adalah Panjang Pendek Makin Pendek Cerita Makin Baik Kisah Lebih Hidup Jika Awalnya Berdekatan Dengan Akhir Klimaks Sedekat Mungkin Alinia Dan Kalimat Bervariasi Dalam Panjang Letakkan Kalimat Dan Alinia Pendek Pada Titik Kejelasan Terpekat Atau Terkanan Terbesar Intinya Sekarang Cenderung Untuk Membuat Tulisan Tidak Panjang Panjang Saya Sendiri Sudah Melakukan Perubahan Ini Menulis Online Itu Sehingga Saya Sekarang Itu Satu Halaman A4 Kalau Dulu Saya Punya Konsep Itu Kalau Menulis Tulisan Online Itu Minimal 2 Setengah Halaman 2 Setengah Halaman Sekitar 1000 Karakter Lebih Sekarang Mungkin Kalau Dihitung Cuma 500 Karakter Pendek Satu Halaman A4 Karena Saya Pikir Ya Itu Orang Orang Mungkin Kalau Terlalu Panjang Itu Tidak Mau Baca Bahkan Kalau Di Grup Itu Kalau Kita Bikin Tulisan Panjang Ada Orang Yang Ngirim Meme Yang Menggambarkan Ada Orang Yang Nangis Kok Panjang Sekali Tulisannya Sambil Nangis Oke Yang Terakhir Ciri-ciri Jurnalisme Online Adalah Kutipan Kutipan Dalam Tulisan Berita Memberikan Siapa Yang Mengatakan Seberapa Dekat Keterlibatannya Dengan Suatu Peristiwa Dan Masalah Apakah Kata-katanya Patuh Didengar Kutipan Juga Memberikan Vitalitas Karena Membiarkan Pembaca Mendengar Suara Lain Sebagai Penuturan Si Penulis Artinya Kutipan Ini Ada Kata-kata Yang Dikutip Persis Jadi Kalau Kita Membuat Berita Itu Kan Biasanya Kita Susun Lagi Tulisan Menurut Kita Nah Kalau Masalah Panglima Panglima Pangdam Lima Eh Pangdam Lima Pangdam Jaya Siapa Itu Pak Dudung Saya Apa Saya Hajar Saya Itu Kata-katanya Itu Persis Tulis Saya Saya Hajar Saya Itu Dimasukkan Disitu Berarti Kutipan Itu Ditulis Apa Ada Pertanyaan Sampai Disini Masih Belum Pak Ya Kita Lanjutkan Tentang Jurnalisme Apa Namanya Jurnalisme Foto Ya Oke Saya Masukkan Materi Baru Ya Ini Jurnalisme Foto Ya Oh Ada Pertanyaan Di Chatting Oh Ya Maaf Pak Saya Baru Ngisi Absen Baru Masuk Notifnya Dari Tadi Nyimak Terlambat 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 Seperti Terlambat Bagaimana Seperti Biasanya Absen Dibuka Pukul 6 Saya Tutup 15 menit Saya Lupa Terlambat Terlambat Ya Berapa Toleransinya 10 menit Atau 15 menit Saya Lupa Yang penting Sudah Absen Yang penting 18 19 Tidak Ada Notifnya Yang penting Sudah Absen Oke Ketika Kita Buka Koran Atau Media Berita Apa Yang pertama Anda Lihat Foto Headline Atau Yang Lain Apa Yang Foto Betul Gambar Gambar Foto Atau Gambar Kalau Kalau Saya Menjelaskan Ini Saya Teringat Bapak Saya Kalau Kita Kan Dulu Langganan Koran Tapi Bapak Itu Kalau Baca Koran 15 Menit Sudah Selesai Saya Sama Ibu Yang Suka Membaca Itu Kadang Kadang Ibu Yang Bully Bapak Mau Coba 15 Menit Jadi Dia Lihat Cuma Judulnya Kalau Penting Itu Atau Enggak Penting Maksudnya Kadang Dibaca Enggak Yang Dia Lihat Itu Gambarnya Kemudian Judulnya Mungkin Yang Menarik Sudah Selesai Kalau Kemudian Sudah Baca Sudah Karena Yang Dilihat Itu Gambar Gambarnya Koran Itu Gambarnya Tidak Banyak Jadi Cepet Aja Foto 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 Gambaran Peristiwa Yang Dilihat Dan Dirasakan Jadi Foto Itu Adalah Tangkapan Dari Realitas Jadi Kalau Misalnya Peristiwanya Itu Misalnya Warnanya Hitam Ditangkap Dengan Hitam Bagaimana Kalau Aslinya Hitam Kemudian Kita Merah Berarti Itu Bukan Foto Tapi Itu Ini Bisa Animasi Di edit lagi, di photoshop Atau di instagram ya Mungkin diberi filter Tapi kalau foto itu harusnya apa adanya Menangkap, jadi gampangannya Foto itu kan sebenarnya pantulan sinar Dari matahari atau dari Sumber cahaya yang Dipantulkan benda Makanya apa yang kita lihat ini sebenarnya Dalam pantulan cahaya Coba kalau benda itu tidak diberi pantulan cahaya Pasti gelap Maka yang dimaksud gelap itu sebenarnya adalah Sesuatu yang tidak ada cahaya Tidak ada sesuatu yang Dipantulkan dari sumber cahaya Jadi bukan Gelap itu bukan berarti sebuah kondisi Tapi gelap itu sebenarnya Kondisi tidak ada cahaya Jadi Bagaimana kalau kemudian dari Cahayanya itu tangkapannya mungkin agak berbeda Bisa jadi, tapi Kamera itu harusnya cuma menangkap dari itu Gambar Bisa menjelaskan Lebih banyak Kata Ya, lebih banyak Kata Ada pribasa Kalau tidak salah Satu gambar Menceritakan Ribuan kata Ya Kalau tidak salah dulu Ya Dulu di Amerika Serikat Ada majalah khusus Isinya gambar Majalah itu namanya Majalah live Ya, tulisannya L-I-F-E Isinya banyak gambar-gambar Maksudnya foto-foto Kayak gitu Ya, ada tulisannya Tapi banyak gambarnya Ya, sampai sekarang rasanya masih ada Tapi tidak se-hits kayak dulu Karena sekarang Beda cenderung pindah ke online ya Di Indonesia sendiri juga ada Majalah khusus Isinya gambar aja Namanya majalah itu Majalah Sigma Ya, sudah lama mati ya Isinya itu Ya, gambar-gambar Bahkan termasuk Berita pun isinya gambar Jadi ada tulisannya Tapi tulisan itu Sebagai keterangan gambar Jadi Isinya itu Gambar-gambar Berita pun ya gambar Semuanya Gambar-gambar Tidak ada tulisan-tulisan Yang gambarnya Sebagai ilustrasi Justru tidak Kontennya justru gambar Tekstnya itu Hanya sebagai Ilustrasi Sebagai tambahan Majalah Sigma itu ya Kemudian ada lagi Majalah Ilmu pengetahuan Kalau tidak salah ya Nah, itu kalau tidak salah Jadi Ini yang sekarang Digantikan dengan Instagram Instagram itu Intinya digambar Keterangan itu Ya, kadang dibaca Tidak dibaca Orang menikmati gambarnya Ya Ini sudah ternyata Menggeser sosial media Yang lain Seperti Facebook Ya Dan Youtube ini pun Sudah menggeser juga Media sosial Yang membaca Ya Makanya ini Untuk kalian Harusnya Apapun peristiwa di luar Saya harapkan Kalian tetap Suka membaca Maksudnya Membaca buku ya Karena sekarang itu Saya lihat Generasi muda ini Agah membaca buku Ya Karena Kenapa ya Kenapa kok kalian Tidak suka membaca buku sih Saya penasaran juga Bosan pak Gitu-gitu aja Gampangnya Tidak bergerak pak Ya pak Lebih enak Baca Sudah ada gambar pak Gak seru Ya apa sih RR itu Contoh lagi Saya juga eran ya Makanya saya tuh Bingung Ngajar itu Di generasi Kalau ada filmnya Kenapa baca bukunya pak Betul sekali Kasian yang Kasian yang buat film pak Kasian pak Oke Oke Yang kayak gitu Yang sekarang buku pelajaran loh Kenapa kalian tidak pernah Baca juga Kita mengakai editor pak Gak sih Pelajaran Kita kita filmkan pak Iya pak Kita filmkan semua Ya ini saya juga Eran oke Kalau Kalau bukan itu Bukan buku pelajaran Oke lah Sebagai tambahan pengetahuan Yang buku pelajaran Itu kenapa Tidak pernah Dibaca juga Ini juga Tidak hanya di LVTKI Di kampus sebelah pun Juga Saya memberikan Apa namanya Saya kalau memberikan Tugas pasti dikerjakan Yang gak mau mungkin Tapi saya berikan Apa namanya Saran silahkan Ini nanti bisa belajar Di sini Bukunya ini Ada di pub Sini Pub-bub awal Gitu ya Gak ada yang beranjak Ke perpus Untuk meminjam Padahal saya tahu Di perpus itu ada bukunya Gitu loh Ini Saya juga gak tahu Kenapa anak-anak sekarang Juwar yang saya lihat itu Membaca Dalam arti Membaca Sebagai kebutuhan Ya mungkin Saya lihat di perpustaka Ada yang baca Tapi membaca itu Mungkin hanya khusus Misalnya saat mengerjakan Skripsi Itu mereka mungkin Baru membaca Tapi yang Membaca Untuk perkulian Gitu Jangankan seperti itulah Buku ya Kadang-kadang Seperti ini ya Materi ini Sudah saya upload Misalnya Kalian mungkin juga Gak membaca Bener gak ini Karena ini Karena ini Saya amatin juga Bukan di kalian Di kampus sebelah Juga gitu Materi-materi Ini juga Sudah saya uploadin Ternyata juga Gak dibaca Ini padahal materi Yang keterlaluan Mohon maaf ya Yang keterlaluan ini Malah mereka Tidak membaca Perintah-perintah Gitu loh Perintah Oke ini materi ya Tapi yang perintah pun Kadang gak dibaca Ya Gitu Jadi contoh misalnya Misalnya ya Di grup ya Di grup itu Saya bilang Besok ada kuliah Tambahan misalnya Jam ini gitu Jadi ternyata Mereka gak baca itu Terus kemudian Gak tahu Jadi misalnya Ketika saya berikan Misalnya Apa Apa Rekap Rekap absen Ini yang masuk Ini yang gak masuk Banyak yang komplain Lupa Yusuf Saya kemarin gak masuk Karena saya tidak tahu Ada itu Loh kan sudah saya terangkan Saya sudah umumkan Baik di grup Maupun juga By system Misalnya Kalau di kampus sebelah itu Saya bisa nge-set Misalnya Di Apa namanya Di Google kalender itu Bisa saya set nanti Jadwal itu Pasti Google kalender akan Mengirim email Ngeblast gitu ya Ngirim email Di dalam situ Apa namanya Secara otomatis Mereka pasti Akan tahu gitu Di grup ini pun Di grup WA Juga saya informasikan Dan Sebenarnya Ditambah ketika Kuliah terakhir ini Seperti ini Saya katakan Tapi Oke lah Yang kuliah terakhir itu Berarti kan Masih bertemu Yang ini Yang model baca Ini juga Gak dibaca Jadinya Kelewatan Saya juga eran Kadang-kadang Bukankah Sudah saya jelaskan Semua itu Kenapa gak Gak dibaca Sehingga itu tadi Ya Mungkin sekarang Yang dibaca itu Adalah sesuatu yang Menarik aja Menarik aja Oke Jurnalistik foto Awalnya foto Bagian dari pelengkap Betul Sebagai ilustresi aja Tapi sekarang Banyak media Yang menjadikan kolom Khusus untuk foto-foto Bahkan dulu Sebelum adanya Internet Sehingga Media masa Masih Media masa Konvensional Seperti cetak itu Masih Luar biasa Ada yang khusus Menampilkan foto-foto aja Bukan komik loh ya Foto Kalau komik Memang gambar ya Tulisannya Pelengkap ya Ini Jadi bentuknya Jurnalistik visual Ya Nah karakter foto Jurnalistik adalah Human interest Ya Fungsi foto dalam berita Menarik perhatian Pembaca Ya gampangnya Seperti ayah saya Ya Pokoknya yang males baca Foto itu Pasti diperhatikan Kemudian Menyatakan isinya Ya Menyatakan Seperti ceritanya Sudah lengkap ya Dilihat fotonya Oh Pak Hamis Gak perlu diceritakan lagi Gak perlu diwocok Kan Dilek Oh Korbannya Ake Oh Guanes ini Ternyata ini Apa namanya Apa Korbannya Atau Guanes Sekali Apa namanya Bencananya Misalnya Kelihatan itu ya Kemudian Memberimutu pada berita Ya Kemudian Membantu Membuat berita Menjadi lebih menarik Ya Beberapa contoh Media yang menyadikan Jurnalistik foto Antara Tempo Kompas Media Indonesia Ya Dulu ada Beberapa media Yang memang khusus Isinya Cuma hanya Gambar Ya Ini antara Ini Antara Selalu ya Dia punya foto-foto Dan bisa Ada keterangannya Tapi beritanya Memang foto Ya Tempo Ya Juga ada Kompas Kompas Media Indonesia Nah Sekarang Dimana sih Nilai jurnalistik Di dalam sebuah Berita foto Pertama Yaitu Menguasai perhatian Orang seneng Ngeliat foto Ya makanya Instagram ini Laku Karena itu Makanya Sekarang Saya juga Kalau bikin Postingan Selalu Saya beri gambar Ya Bahkan Kalau misalnya Gak ada gambar pun Saya Kalau misalnya Di Facebook itu Saya milih Yang ada backgroundnya Jadi bukan tulisan biasa Tapi saya cari Yang pakai background itu Dan backgroundnya Saya milih Kayak gitu Sehingga Kliksannya menjadi image Padahal itu sebenarnya Ya teks saja Tapi ada gambarnya Ya Kemudian Mengekalkan daya ingat Menjadi lebih Lebih apa namanya Lebih mudah diingat Daripada Tanpa gambar Dengan adanya gambar Orang lebih banyak diingat Ya Gitu Ya itu tadi Kalau misalnya Saya tanyakan Tentang apa yang kalian baca Lupa Tapi kalau misalnya Saya tanyakan Apa yang kalian tonton Di film Mungkin lebih ingat Ya Maka yang ketiga Sama membantu Membentuk ingatan kembali Ya Kemudian Mempermudah Tulisan yang abstrak Ya Bukan tulisan yang abstrak Ya Mempermudah Sebuah berita Yang rumit Ya Yang susah Dibuat menjadi Lebih Lebih mengerti Lebih mudah Karena ada gambar itu Ya Contoh misalnya Ya itu Kalau misalnya Di media konvensional Kayak media cetak Itu ada kecelakaan Ya Bagaimana Misalnya terjadinya Kecelakaan Itu ada kayak Apa ya Kayak Kayak ada Ilustrasinya Oh nomor satu Disini posisinya awalnya Kemudian kedua Dia pindah kesini Ketiga disini Sehingga akan lebih mudah Tapi kalau misalnya Gak ada Ditulis gitu Orang masih membayangkan Seperti apa sih gitu Ya Dengan adanya seperti itu Malah sekarang Malah gak perlu ilustrasi Ada Langsung aja Videonya Gitu ya Akan lebih 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 mudah lagi Ya Kemudian menghidupkan semangat Artinya Sebenarnya sama dengan Jurnalisme online Bukan Sebenarnya bukan Tidaknya semangat ya Tapi sebenarnya Menghidupkan sense ya Sense Of perasaan tadi itu Ya Jadi menghidupkan semangat ini Maksudnya Menciptakan Membawa perasaan tadi itu ya Bisa Tambah senang Ya kayak semangat tadi itu Tambah bergairah Tapi mungkin tambah sedih Tambah senang Tambah bahagia Tambah Takut Nah ini Ini Foto itu bisa seperti itu ya Kalau misalnya kita melihat Ada orang Menang gitu ya Dalam 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 perlombaan Dia sepertinya Semenang sekali Membawa piala Kita menjadi Bersemangat Tapi sebaliknya Kalau kita melihat Ada kecelakaan Ada orang yang sedih Kita ikut sedih Itu Itu bisa Dengan adanya Foto Tapi kalau cuma Tulisan Tulisan apapun Muahir apapun Itu Akan susah ya Kecuali kalau bukan berita Tapi Kayak novel ya Itu membaca mungkin agak baru bisa menangis ya Tapi kalau foto itu selangs Tidak perlu beli tulisan Lihat foto Kita langsung bisa senang Ikut bahagia Ikut mungkin ikut sedih Ikut marah Ikut Ikut apa namanya Bertanya-tanya Ikut bingung Kayak gitu Nah kemudian Lebih meyakinkan Dipercaya Ada buktinya Dengan adanya foto ini Maka Menjadi lebih Mudah dipercaya Oh ini lah buktinya Makanya ada Ada Pribahasa apa Sekarang kalau di internet Atau sekarang di jaman Melenial Apa Berkaitan dengan foto ini Dan lebih meyakinkan Atau dipercaya Nah betul sekali Betul betul sekali Ya itu ya Berkaitan dengan bahasa sekarang No pics Is huak Tidak ada gambar Berarti huak Ini Bahkan ngomong Mana fotonya Oh no pics Is huak Lebih meyakinkan Atau dipercaya Oke Kelebihan lagi Jurnalasi foto adalah Mengabadikan peristiwa Secara visual Yaitu kemungkinan Tidak akan terluang kembali Ya jadi Menjadi sebuah sejarah Gampangannya ya Sangat cepat Mempengaruhi masyarakat Karena mudah Menyentuh perasaan Dan rasa kesadaran manusia Ketiga Mudah dipahami Dan dimengerti Secara umum Karena peristiwa tergambar Dengan sendirinya Tanpa dibentuk Dengan seni perkataan Keempat Membentuk imajinasi Dan pengertian Yang secara umum Melampaui batas-batas Bahasa Usia pendidikan Tingkat sosial Dan sebagainya Oke mungkin sebelum Saya lanjutkan Karena kalian sudah lama Waduh Pak Yusuf Yang ngomong medeni Karena sudah lama Saya tidak memberi tugas Maka Sekarang saya memberikan tugas Adalah Kalian Mencari Foto Bukan mencari Kalian membuat foto Membuat foto berita Kalian membuat foto berita Minimal berapa Tiga Tiga jam Maksudnya foto berita Tentang Yang dianggap Seperti berita Kalian Motret Pakai HP Yang itu Bisa menggambarkan Seperti Berita Entah berita apapun Entah berita feature Atau berita yang tadi itu Misalnya Ada kebakaran Kalian foto Ada kecelakaan Kalian foto Kayak gitu Atau mungkin Tapi sekarang lagi Kecelakaan Pak Sama kebakaran Enggak Ini contoh Tita Ya terserah Ya itu tadi Kan sudah saya Beri Beri ilmunya Kemarin itu Apa yang dimaksud dengan Nilai-nilai Jurnalistik Apa yang bisa Sesuatu itu Menjadi jurnalistik Menjadi nilai berita Nah itu Udah Ambil dari sana Mau pakai yang mana Temak sekarang ini Bukan tulisan Selama ini kan tugas-tugas Kalian bikin berita Dengan tulisan Sekarang Di foto Berita itu di foto Tapi tetap saya minta Ada caption ya Caption itu Keterangan ya Artinya Bukan hanya foto Maksudnya hanya foto aja Tugasnya Tapi kalian foto Beri tugas apa Misalnya Ya tadi Terjadi kebakaran Di sebuah rumah Di gang tengah Dekat rumah saya Hah? I think Kenapa? Bukan titel I like it Ya caption Caption Judul foto Ya caption Ya judul aja Jadi kalian mencari Tiga foto Eh sorry Bukan mencari ya Jadi itu hasil karya kalian ya Misalnya contoh yang paling gampang Misalnya Kalian Ini ya Tapi jangan nanti Kalian seperti ini Contoh ya Misalnya Kalian Misalnya Lihat di sebuah Warkop Banyak anak Atau banyak orang Disitu Ngopi Dan tidak pakai Apa namanya Mohon maaf Tidak pakai masker Misalnya Kalian potret Masyarakat sudah Ape dengan Protokol kesehatan Judulnya Judulnya apa Captionnya Kayak gitu Ini sudah orang Melihat Gak perlu Gak perlu diceritakan Tulisan panjang Oh sekarang ini Orang-orang sudah Gak peduli dengan Covid ini Langsung aja fotonya Orang-orang santai aja Berdekatan Ngobrol Tanpa itu Kayak gini Sudah orang Melihat foto itu Sudah bisa tergambarkan Bahwa orang-orang Sekarang sudah Ape Dan kenyataannya Memang Iya loh ya Kalau saya ke Surabaya Itu Lupa Saya ke Surabaya Rumah saya kan Di Sidoarjo Kadang-kadang kan Kalau saya ke rumah Ibu Atau Ngajar di LB3I LB3I kan Juga ada ngajar Offline-nya Kadang-kadang Saya lewat Kampung-kampung Misalnya Kampungnya Ibu Itu Kayak Kayak apa ya Kayak sudah normal Kayak sudah normal Di Warkop itu ya Mereka berdekatan Apa gitu Kayak gitu Padahal Hari ini Yang saya Dapat informasi Sekarang Di Surabaya Melonjak lagi loh Korban COVID-nya Rumah sakit Sampai penuh ya Penuh lagi Sampai Nggak Nggak mampu ya Rumah sakit-rumah sakit Yang menangani Korban COVID- ini Sekarang Melonjak lagi Penuh semua Ini tadi saya dengar Di radio Surabaya Contoh ini Jadi itu Contoh ya Kayak gitu aja Sudah jadi berita Atau mungkin Misalnya contoh Kalian datang Melihat ada sebuah Ini makanya Kalian harus punya Sense of journalism Sebagai seorang wartawan Kalian melihat Sebuah pasar Kemudian sepi Misalnya Sepi pembeli Tapi barang dagangannya Masih banyak Kalian potret Ekonomi Ekonomi Lesu Menghantam Masyarakat Indonesia Barang Barang di pasar Nggak ada yang beli Misalnya Orang Kayak gitu lah Orang Lihat Yang saya contohkan Jangan nanti Kalian lakukan Cari yang lain Contohin Contohin Makanya Masalah berita Seperti yang saya jelaskan Kemarin Apa-apa yang bisa Jadi nilai berita Kemarin Kayak gitu Nah cuma sekarang ini Saya tidak Minta kalian Untuk bikin beritanya Lebih fokus Ke arah fotonya Tapi saya minta Tetap ada caption Caption itu Keterangan foto Supaya nggak Saya menebak-nebak Ini apa Meskipun setelah Itu saya bisa Memberi Memahami Ini sebenarnya Foto ini Tentang apa Kayak gitu Ada pertanyaan Tentang tugas Hilda Kenapa Bilang Masya Allah Berarti tanpa artikel Nggak pakai artikel Kamu motret Kemudian pilih Tiga foto Yang menurut kalian Bagus Yang memiliki nilai berita Tempel di format Format template Yang saya sediakan Cuma berikan caption Aja kayak gitu Jadi Satu alaman Satu foto Satu alaman Satu foto Sudah kayak gitu Judulnya Judul tugasnya adalah Jurnalisme Jurnalistik foto Atau jurnalisme Foto Tema Bisa aja pak Kenapa Tema Temanya sembarang Sembarang Pokoknya yang bisa Jadi nilai berita Yang kemarin Yang saya jelaskan itu Anggap saja Kalian ini adalah Wartawan Wartawan foto Ya itu Ya itu udah Ya kalian Saya tidak Mensyaratkan Harus Resolusi berapa Yang kameranya Pakai Enggak Pakai hp Pokoknya Pokoknya bisa lah Ya Jangan Pokoknya jangan sampai Gambarnya jelek aja Gitu loh Ini Apa sih Gak jelas Tapi Ya kalian potret Terserah Pokoknya Bisa Dilihat Bisa dilihat Gampangnya gitu Saya tidak mensyaratkan Harus pakai Kamera Cukup pakai hp Pokoknya jelas Ada pertanyaan lain Ya Oke Berikutnya adalah Saya lanjutkan caption Keterangan foto Foto Memang Sudah menggambarkan Banyak cerita Di situ Tapi tentu Harus diberi keterangan Karena Harus dipancing dulu Kalau enggak Nanti orang akan Bertanya-tanya Kadang-kadang Seperti saya Jangan dicontoh Ya teman-teman Saya ini Ya mungkin Ya karena mungkin Dosen Dosen IT Ya itu juga mungkin Suka membaca Atau juga mungkin Karena ikut-ikutan Saya ini Banyak ikut Grup WA Grup WA Tapi saya sebenarnya Juarang sekali Baca Grup WA Kecuali grup-grup WA Kelas saya Itu yang saya baca Yang lain itu Hampir saya baca Lupa isap Bagaimana ngikutin Saya enggak ngikutin kok Tapi saya langsung Lihat di galeri Galeri Di galeri Terus kemudian Saya lihat di folder Whatsapp Whatsapp foto Saya lihat itu Jadi Saya dari foto-foto itu Saya sudah Wah pengen sekarang Banyak orang Yang bicarakan Kadang-kadang Kalau saya penasaran Ini apa Nah ini kemudian Saya cari WA-nya Baru saya Saya baru baca Makanya Karena Kalau kita baca WA Fotonya Ini kan langsung Masuk ke folder Ini kan Enggak ada captionnya Captionnya itu kan Di text di WA-nya Tapi kalau Kalau saya Paham gitu Sudah langsung Ya kayak gini Sudah Sudah paham Jadi saya enggak baca WA-nya Baca foto Berarti saya Ikut ancanain Millenialnya Saya enggak baca Enggak baca Grup-grup WA Karena grup-grup WA Kan hanya sebagai referensi Hampir saya enggak pernah Baca Enggak pernah baca Grup WA Kecuali ya tadi tuh Grup kelas Karena kan Mungkin ada pertanyaan Dari mahasiswa saya Mungkin harus Itu Itu pun kadang-kadang Saya juga slow respon Sehingga ada beberapa Mahasiswa yang langsung Kontak saya pribadi Biasanya setelah itu Saya bilang Kamu coba tanya Di grup aja Nanti saya jawabnya Di grup Siapa tahu Jawaban saya ini juga Dibutuhkan yang lain Oh ya siapa Gitu Gitu Captionnya Nah ini berarti Ya kayak berita ya Tapi Ya menggunakan prinsip Berita 5W1H Seperti kalian bikin Berita itu ya Tapi ya Mungkin enggak perlu Panjang lebar Karena sekali lagi Yang jadi berita itu Foto ya Normalnya yang jadi berita itu Teks Foto hanya sebagai Ilustrasi Ini kebalik Gampang hanya Teksnya yang jadi ilustrasi Menggunakan kalimat Yang sederhana dan lukas Caption memperkuat Informasi foto Agar pembaca Lebih memahami Situasi dan kondisi Dibali berita Pada sebuah foto Nah ini contoh ya Kayak gini kan banyak Sebenarnya ya Razia anak jalanan Ya Anak jalanan diamankan Petugas kepolisan Saat Razia pengemis Dan anak jalanan Di Jombang Ya Jawa Timur Kamis Razia ini untuk Menjaga ketertiban Serta mengurangi Pengemis dan anak jalanan Ini kan Ini sudah Sudah Tapi kalau misalnya Enggak di Caption Kita bertanya-tanya Ini apa sih Sebenarnya Anak ini kenapa Kok di pelorot gitu Ya kalau seperti ini Oh ini berarti Anak jalanan Kita udah tau ini Betapa anak Kelihatan anak jalanan ini Kayaknya melarikan diri Ketika ada Obraan Razia Gitu ya Mungkin anak jalanan ini Normalnya Sehari-hari mungkin Ya apa namanya Malak ya Atau mungkin Mereman Atau mungkin Ngemis ya Dalam arti Minta-minta gitu Nah ini ada Seperti ini Mereka lari Ini sudah jadi Jadi sebuah berita sendiri Ya Coba kita lihat Di belakangnya itu Ternyata memang Rahasia itu Ada truk Di sana itu Banyak polisi Terus kemudian Kita lihat disitu Ada 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 orang yang Berdiri Berdiri Duduk Di atas Sepeda motor Ini lagi menyaksikan Kayak gini ya Kayaknya di belakang Di belakang apa namanya Di belakang pohon Ini kayaknya ada orang ya Mungkin ya Nah ini juga lagi Ya Ini Di foto dari dalam ya Para finalis Garuda Indonesia World Contest Menelusri Goa Batu Cermin Desa Waisambi Labuan Bajo Kabupaten Manggir Barat NTT Selasa Masyarakat setempat Meyakini Goa yang pertama kali Ditemukan oleh Seorang misionaris Asal Belanda Theodor Wirohon Merupakan Goa kuno bawah laut Yang muncul Ke permukaan Jutaan tahun silam Nah ini Ini sudah berita ini Kayak gini Kayaknya banyak ini ya Tapi Nanti Kalian bukan yang Misalnya kayak gini Bukan kalian nyari Yang tempat wisatanya Tapi mungkin ada sesuatu Yang di dalam situ itu Tempat wisata Ya contoh Ini jangan Kalian jadi contoh lagi loh ya Contoh misalnya Saya ke Wonorejo Ya Tahu yang ke Wonorejo ya Pahutan mangrove ya Saya sering Saya sering beberapa kali Kesana Itu saya lihat Ada tren Pre-wedding itu Dilakukan disana Nah ini Saya potret Potret Apa namanya Apa namanya Situasi Ketika Si pre-wedding itu Gitu loh Pre-weddingnya Misalnya Kan dia kayak Pakaian yang sudah Bagus ya Pre-wedding itu Contoh Saya pernah foto itu Antara seorang Bintara polisi Kalau gak salah ya Ya pakai Pakaian PDU Pacara yang polisi Terus Istrinya itu Calon istrinya Ya pakai baju pengantin itu Yang sudah bagus itu Itu di Nah itu Nah ini kan Menarik ya Ketika Apa sih Siapa namanya Pemotretnya itu Memotret Terus ada orang Mungkin menyiapkan Pakai apa itu Penutup kayak Pemantul Nah ini kita potret Situasi Pre-wedding Di Nah itu judul Misalnya Sekarang Taman Mangrove Tidak hanya sebagai Tempat wisata Tapi Juga menarik Eh tau gini Pre-wedding Tidak perlu dilakukan Di luar kota Di Surabaya juga banyak Seperti foto ini Nah ini kan sudah Jadi berita ini Oh gitu ya Ternyata Bagus ya Gitu Gak hanya di Itu loh Gak hanya di Taman Mangrove Di Surabaya Timur itu Dekat tempat Pembuangan sampah Dulu ya Sekarang sudah jadi Makam itu Ada Taman apa ya Namanya Itu Ditanami Pohon bambu Pernah kesana ya Taman apa ya namanya Hutan bambu Hutan bambu ya Di Surabaya Timur Oh dekat Terus sebelahnya itu Keputih 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 Ah itu Itu Wah itu juga saya lihat Banyak juga sekarang Orang-orang terjadikan Pre-wedding ya Tapi siang hari ya Kalau malam katanya Kata adik saya yang rumahnya Ada kesitu ya Menakutkan itu Tapi kalau siang itu Bagus ya Saya pernah kesana Anak saya Apa ikut Apa itu kayak Kegiatan apa ya Outbound gitu loh Disitu Saya mikir loh Ini Surabaya ya Soalnya sudah kelihatan Seperti kayak Bukan Surabaya Bagus sekali gitu Ya Nah ini Banyak ini Nah ini contoh ini Ini kan kalau gak Diberi caption Ya menarik Tapi ini orang bertanya Tanya Ngapain ini Nah baru diberi caption Seorang pelajar Penyandang tunanetra Dari SD Yaesan Mitra Netra Melakukan kunjungan Non-visual Di Museum Gajah Nah ini kan Sudah bagus ini ya Nah ini Kalau ini jelas Berita tentang Pemandangan Ya Oke Mungkin tugasnya Seperti itu teman-teman Nanti kita Minggu depan Kita teruskan Masalah Jurnalistik foto Ya Ada yang mau ditanyakan Ada chatting ya Yang masuk ini Siapa ini yang nulis Pak Ijin Sholat Ya Monggo Oke Ada yang mau ditanyakan Terkait tugas Jadi kalian Bikin Tiga Foto Berita Ya Tiga foto Berita Pengumpulannya Pengumpulannya terakhirnya Hari Minggu Ya Hari Minggu Jam 12 malam Jadi ada waktu Berapa hari ini Ya gak sampai Seminggu sih Mungkin lima hari Ya karena kita selasa Ya Jadi Kalau kemarin Kita bikin Berita tentang Kita berita dengan Teks Sekarang kita balik Kita bikin berita Dengan gambar Ya Jadi Kemarin kita sudah Banyak belajar ya Pertama jelas Bikin berita Dengan teks Kemudian bikin berita Dengan suara Radio Ya Bikin berita Dengan gambar Dan suara Televisi Sekarang Bikin berita Dengan gambar Aja Tanpa suara Jadi kayak Kalau kemarin kan Kalian bikin kayak Youtube ya Gampangnya Sekarang Kalian bikin Banyak Kayak Instagram Ini kalau kalian Sudah muasai Jadi nanti Kalian sudah Mahir ini Jadi Instagram Celeb Apo Apo Halo Apo Sama Indi ya Kok sering Tidak masuk Dan banyak tugas Yang kosong Kenapa Indi tidak ada Pak disini Iya Kenapa ya Indi sering Tidak masuk Dan juga Sering tidak Ngumpulkan tugas Kalau Apo Masih Ikut kuliah Cuma kadang-kadang Tugasnya Tidak digumpulkan Kenapa Apo Kalau tidak ada Pertanyaan Kita akhiri Kuliah Petang ini Ada yang Mau ditanyakan Tidak ada Materinya Sudah Saya upload Kemarin Yang materi Tentang Yang tadi Yang terakhir Jurnalisme Online Tapi yang Jurnalisme Foto ini Belum saya upload Setelah ini Saya akan upload Kalian bisa Belajar lagi Karena kita Lanjutkan Materi Jurnalisme Foto Minggu depan Setelah itu Kita lanjut lagi Ke jurnalisme Online Kenapa Kalau tadi itu Saya insertkan Karena sekarang Jurnalisme Online ini Memang menarik Kalau diberi foto Kalau tidak ada foto Tidak menarik Makanya Kita belajar lagi Tiga Tapi saya tidak Mengajarkan Kalian teknik Teknik untuk Membuat foto Itu di mata kuliah Yang lain Mungkin di fotografi Rana Diafragma Kecepatan Speed shutter Sudah terserah Menurut kalian Pokoknya Kalian terapkan Dari ilmu fotografi Itu Kalau misalnya Tidak hanya Sekedar Memuat berita Tapi ada unsur seni Ada unsur artistik Monggo Ya Kayak tadi kan Ada contoh tadi Itu ya Apa namanya Tentang wisata Tadi itu Yang pegunungan Itu kan Kelihatan bagus juga Itu kan berarti Ada beritanya Juga ada Artistiknya Ya Saya tidak akan Mengajarkan itu Tapi mungkin Nanti ketika Saya melihat tugas kalian Itu mungkin Saya akan Evaluasi Misalnya Langkah baiknya Kalau mengambil Sudut pandangnya Bukan dari sini Proyeksinya Tapi dari sudut pandang sini Akan lebih kena Coba kalian lihat Dari contoh-contoh tadi Kenapa Siswanya itu Di sebelah kanan Kalau kita lihat foto itu Kita bagi tiga bagian Dia ada di bagian Yang paling kanan Ya Kalau di fotografi Ada ilmu namanya Rule of third Ya Tapi saya pikir Itu materi Bulih yang lain Ya Jadi saya tidak akan Itu Saya akan lebih fokus Nilai berita Dan apa ya Kekuatan nilai berita Dan caption Dan fotonya itu Ya Tapi kalau misalnya Fotonya Terlalu jelek Misalnya Kabur Atau ini Tidak jelas Fokusnya mana Terus fotonya juga Ya tadi kabur Tidak fokus Terus kemudian Warnanya mungkin gelap Atau apa ya Juga akan mempengaruhi Karena bagaimanapun juga Selain nilai berita bagus Fotonya juga harus bagus Ya Fokus Warnanya Apa itu berarti Boleh di edit Boleh Ya Tapi jangan berlebihan ya Aslinya misalnya Apa namanya Kayak di instagram Itu kan Berlebihan ya Maksudnya Menjadi lebih Yang akhirnya berbeda banget Karena berita itu Harusnya Enggak Enggak boleh Enggak boleh Berbeda banget ya Tapi ya itu tadi itu Kalau kalian mau ngedit Boleh Tapi jangan sampai Ditambah-tambahin Jadi mungkin Cuma warnanya aja Diperkuat Tapi kalau saya Ya itu tadi Kalau kalian memang Belajar fotografi Cobalah bikin foto yang kuat Itu langsung di kamera Ya ada orang yang Ogah Untuk mengedit lagi Di photoshop Ya atau di komputer Karena menurut mereka Namanya fotografi Foto itu Kalau gak salah Motret Grafi itu Cahaya ya Memotret cahaya Jadi hanya menggunakan cahaya Jadi mereka belajar Bagaimana memanfaatkan cahaya Untuk membuat Lukisan Membuat gambar Membuat foto tadi itu Itu yang Yang percaya Yang kayak gitu Jadi Keluar dari itu Ya sudah Itu yang Yang langsung Dijadikan Tidak Diedit lagi Ya Mas Ikuan ada Yang sekarang Trendnya Diedit lagi Tapi saya terus Terang saya suka Yang zaman dulu Yang namanya Fotografer-fotografer Yang ahli itu Ya pokoknya Hasilnya itu Dari kamera Bukan dari Komputer Yang diedit lagi Kayak gitu Oke sudah Lebih dari Pukul 7 Kita akhirin Perkulian hari ini Kalau gak ada pertanyaan Ada pertanyaan? Tidak Pak Oke Kalau gak ada Kita akhirin Saya mohon maaf Kalau mungkin ada kata Dan tindakan Yang tidak berkenan Selamat petang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax